Pemilihan Presiden Prabowo-Gibran Ada banyak visi-visi yang diajukan oleh pasangan calon Presiden Prabowo-Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka jika terpilih di pemilihan Presiden 2024 mendatang. Satu di antaranya, keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Dari salinan visi-visi Prabowo-Gibran yang dilihat Tribun News, nantinya mereka akan memperketat masuknya TKA ke tanah air. Janji ini termasuk ke dalam salah satu butir dari penerapan 8 Asta Cita Prabowo-Gibran. Memperketat masuknya tenaga kerja asing melalui pembentukan Satgas Pengawasan TKA untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri, demikian bunyi visi, misi, program Prabowo-Gibran. Di saat yang bersamaan, Prabowo-Gibran berjanji jika terpilih nantinya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada tenaga kerja lokal. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara rincin berapa target mereka menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran, janji Prabowo-Gibran. Di sisi lain, Prabowo-Gibran juga berjanji memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM. Mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosioekonomi yang lebih luas sebagai komunitas dan masyarakat, sebutnya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia